Sampurasun Boboto Persib Bandung, jumpa lagi dengan Opa Dhani dalam segmen I'm Legend. Saya hari ini mendatangi Legenda Persib Sujana, Stryker Persib di era 2000. Tapi satu aja, bos, kalau bisa jangan disebut Legenda, karena saya bisa bingung Legenda lah. Legenda sekelas Casoni, Aja Sudraja, yang pernah merasakan dipakai kostum Persib. Oke, tapi saya punya kriteria sendiri bahwa semua pemain Persib, mau yang berpersiasi, mau yang tidak, tapi sudah menggunakan kostum Persib adalah Legenda buat saya. Terima kasih. Haturuhun. Oke, Sui. Siap. Makasih nih, mau menyediakan waktu buat saya untuk memperlukan Sobis Bandung. Oke, sekarang kita mulai dulu obrolannya, tapi dibuka dengan apa sih kegiatan seorang Sujana setelah tidak lagi menjadi pemain Persib? Ya, yang pertama mungkin kembali lagi ke laptop kerja lah. Ya, karena saya alhamdulillah sudah PNS di Penda, satu itu keduanya tetap yang namanya sepak bola tidak bakal hilang dari kegiatan saya, saya terjun langsung ke pelatihan. Tapi kenapa sepak bola nggak bisa dihilangkan, Sui? Eh, Bobo, maaf ya, saya panggil Sujana dengan Sui ya, karena lebih enak dan itu udah dari dulu saya memanggilnya Sui ya. Sejak dia menjadi pemain Persib tahun 2000-an, saya sudah menyesui. Oke, gimana Sui? Kenapa sepak bola nggak bisa ditinggalkan? Kenapa? Karena di awal dari kecil, ya saya sudah mengenal sepak bola, karena tidak bisa menghilangkan sepak bola, intinya itu aja. Sepak bola udah bisa disebut darah daging, bisa membesarkan saya, dalam kutip bukan berbesaran di sepak bola, karena ya tetap orang tua lah ya. Tapi di sepak bola saya bisa punya segalanya, Alhamdulillah lah, dari sepak bola saya bisa kerja, bisa punya, Alhamdulillah punya rumah, punya kendaraan, ya dengan lain Alhamdulillah lah. Udah naik aja ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Sui, karena Anda bilang tadi sepak bola tidak bisa dipisahkan dari hidup Anda, pasti Anda juga tidak bisa memisahkan diri dari Persib Bandung. Betul. Sekarang apa yang Anda lihat dari Persib Bandung ini? Tetap lah. Sebagai orang luar ya sekarang ya? Ya, kalau lihat Persib satu, nama besar Persib lah ya. Satu Persib Bandung, siapapun kalau saya dengar, di luar manapun pemain selalu pengen main bola di Persib. Wow. Kedua, pesonanya begitu iya, karena Persib, ya dilihat di masyarakat, tapi Bandung atau Jawa Barat lah ya, udah nggak udah sebut, apapun, pergi kemanapun, misalnya ke Medan atau kemana, kemana, dari mana, dari Bandung, oh Persib. Jadi selalu dijawabannya Persib, selalu Persib, padahal itu identik dengan kota Bandung. Terus disebutnya Persib, 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 itulah. Sekarang saya mau lihat, apa, mau tahu hati sujana pada Persib. Sekarang Persib di Liga sekarang ini, ya, 2021-2022, sudah sampai di posisi ketiga. Ya, tapi, ada, tapinya nih, kalah empat kali dari tim-tim rival nih, Persija, Arema, Persib, Bahaya, dan Trival United. Ini sebenarnya, seperti apa sih Persib Bandung sekarang ini, gitu? Kalau dilihat, sebenarnya kalau lihat dari pemain, nggak usah diomongin lah, karena sekelas pemain Persib sekarang hampir merata semua. Dari pemain gelanda, belakang gelandang ke depannya, udah nggak usah diomongin, udah komplit Persib. Ya, kembali lagi, memang tidak saling menyalahkan, bukan lagi menyalahkan sebagai headcode lah ya. Memang, pelatih harus bisa merancik. Jadi tidak selalu pemain yang memang itu, itu-itu aja, gitu, memang harus dipersiapkan lah ya. Memang, kalau misalnya tidak dengan promosi seperti itu, pemain, tidak selalu pemain yang mendatangkan dua pemain, tapi ini harus main. Tapi kalau lihat, lihat dulu lawannya lah, tidak selalu pemain itu harus pemain inti, tapi lihat, nih, lawan ini, pemain mana yang harus disiapkan, gitu. Artinya memang, apa, Coach Roba juga harus berani mengembirkan risiko, ya. Bahwa sepak bola tuh, emang ada, emang usur gambling-nya ada, ya. Ada, ada gambling-nya harus berani, ya. Tapi menurut seorang Sujana ya, kekurangan Persib apa sih? Ini tim-tim Sultan nih, empat pemain asing, empat pemain naturalisasi, dan sebagian lainnya juga sempat menyandang status sebagai mantan pemain nasional. Oke, ya. Kalau lihat, mungkin Persib, dilihat, kalau dilihat materi sekarang, kalau tidak ada satu orang atau dua orang, ini yang selalu dikurangin. Goyang, gitu. Iya, jadi goyang, gitu. Goyang. Itu karena ketergantungan yang tinggi pada saat pemain. Jadi, begitu pemain yang ini satu nggak ada, begitu masuk yang ini, adaptasi lagi. Ini yang selalu jadi masalah buat Persib. Mestinya untuk kelas Persib nggak boleh terjadi seperti itu, ya? Udah boleh terjadi, karena bener-bener udah profesional. Udah bersiapkan pemain yang mana yang lawan, yang seandainya pemain ini udah nggak ada, ini udah disiapkan pemain yang ada. Apakah ini juga bagian dari ketakutan seorang Coach, sehingga tetap berpegang pada, atau bersandar pada pemain itu-itu aja. Sehingga ketika dia hilang, hilang satu, hilangnya juga dari ketika pemain itu. Ya, mungkin nggak itu di Bandung, karena tekanan mungkin dari masyarakat, atau di Bobotong lah ya, Persib harus menang. Ini mungkin ketakutan Headwood, dia takut kalau misalnya lawan manapun, karena yang saya tahu Persib, siapapun lawannya di bawah atau di atas, dia selalu punya motivasi tinggi. Main selalu gila di depan besoknya. Ya, Persibnya sendiri, siap segalanya. Oke. Anda sendiri mengalami itu, ya? Mengalami. Berapa tuh Anda mengalami hal seperti itu ketika berkostum Persib? Hampir. Ya, dari awal begitu masuk, oh bener ya namanya, nama bersar Persib itu seperti ini. Jadi, di Persib, kalau saya punya prinsip, begitu masuk Persib, saya jangan main bola pengen bagus, tapi benar-benar harus bisa memberikan yang terbaik buat Boboto, seperti apa, motivasi, ya harus intinya motivasi, semangat juangnya. Ini aneh nih buat saya. Ketika masuk Persib, saya tidak berpikir main bagus, tapi berkontribusi. Buat si-buat si buat tim. Itu ini ada pesen dari seseorang mantan, atau ini muncul dari diri sendiri? Bukan, karena, ya satu, karena dulu, waktu jaman, ini bukan sekarang sama, eh dulu sama sekarang ya. Kalau lihat dari dulu memang kekeluargaannya kita kuat. Karena mungkin asli orang kota Bandung, asli pemain Persib, dia merasakan, kalau misalnya kalah atau menang, jangankan kalah. Tapi, ini ada yang keluar, ada yang keluar di rumah era, ya intinya itulah. Anda masuk Persib tahun berapa dan sampai tahun berapa? Saya 98, terakhir, terakhir 2002. 98, 2002, tapi Anda termasuk orang yang beruntung ya? Orang beruntung. Pada saat itu, Persib masih percaya pada pemain lokal, dan Anda jadi seorang striker tajam di depan? Ya, kalau lihat dari sekarang kan, lihat kebanyakan, karena terlalu banyak pemain asing. Pemain belakang, dihundinya pemain belakang, pemain gelandang depan. Begitu ke timnas, pemain striker nggak ada. Harusnya, ya mudah-mudahan lah ke depannya, di Indonesia sendiri, atau di liganya, harus ada benar-benar yang striker. Klubnya sendiri, jangan mengambil striker yang pemain asing, kalau bisa, benar dari lokal. Jadi, sebabnya kontribusi ke timnasnya memang ada. Seperti yang peranda alami. Ya, ada Bobang Pamukas dulu, Puniawa, Gunudoni, masih banyak lah ya. Nah, Sui masih ingat nggak, ketika itu pelatih ngomong gimana sih, kok mempercayakan pada pemain lokal gitu, dan itu adalah Anda gitu. Ya, mungkin. Dia bicara apa sih? Satu, kalau Pak Tauhir, mas, darah mana, darah biru. Darah biru itu darah Persib ya? Darah Persib ya? Bukan darah biru. Jadi, usah kira, mana mau main bola, ada kere, 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 ada kere. Itu yang ditenamkan Indra Tohir. Bukannya pada Anda sendiri kan, pada semua. Bukan semua. Dan akhirnya memang terciptalah pemain-pemain lokal yang bagus. Bagus lah. Bukan bagus, jadi merata lah. Oh, merata. Kekompakan, ada ini. Jadi, saling membahu, saling membantu lah. Dan memang akhirnya tidak sia-sia ya. Kita bekerja, berlatih dari pagi dan sore yang kita lanjutkan latihan. dan bisa main di kompetisi tidak seperti sekarang, latihan terus tapi ya maaf pemain asing dan pemain-pemain yang itu tuh jadi cukup buat latihan aja ya mudah-mudahan lah Rene dengan ini ngasih kesempatan karena pemain, kalau tidak ada dikasih kesempatan bermain, gak mungkin bahkan kelihatan, jadi kasih jam terbang kasih jam bermain lah sebaliknya pemain juga, kalau dikasih kesempatan ya buktikan tapi gini juga ya kalaupun kita memang punya target juara kan gak salah juga menyisipkan para pemain muda juga, sehingga mereka matang dan di musim depan kita sudah siap dengan para pemain muda contoh, contoh Persibaya itu dianggung saya, saya mau ngarah ke sana dia berani memainkan pemain muda bukan yang sekarang, tapi lihat 2 tahun buktinya sekarang, dia udah kelihatan kita mah dengan pemain-pemain yang bener-bener bisa mengimbangi anak-anak muda, kelihatan saya surprise dengan Persibaya, karena buat saya Persibaya itu dari langkah permainan aja mengingatkan saya tentang langkah Persibaya dulu Persibaya bermain seperti itu Persibaya tidak bermain seperti itu tapi sekarang kita kehilangan sama sekali DNA kita hilang tapi itu kan hak-hak seorang Reni tapi dalam sisi pemain muda ini yang saya juga sempat kenapa sih tidak memberi kesempatan setuju gak? untuk jadi juara kan tidak harus juga membusukkan pemain muda tapi juga adik-adik lah kesempatan jadi lihat-lihat kondisi mungkin pelatih sebagai pelatih merasakan lihat kondisi dulu di lapangan lawannya kalau memang ada kesempatan beropet kenapa tidak? kalau udah menang misal 2 atau 3 masukkan lah pemain yang bener-bener jangan sampai begitu lawan yang bener-bener ini si anak muda dikasih kesempatan yang bener-bener lawannya dilepalkan di atas itu akhirnya mental kenal Suy Anda pasti punya pengalaman yang menarik di Persib terutama pertandingan apa sih? atau pertandingan mana sih yang membuat Anda tidak bisa melupakannya dan pertandingan apa sih yang jadi bingkai sejarah dalam hidup Anda? oke satu mungkin goal-goal yang saya pernah ciptakan sebenarnya semua juga buat saya itu suatu kebanggaan lah ya tapi yang tetap yang saya tidak dilupakan karena goal-goal pas lawan Persija Persija karena sebelumnya disana kan waktu ada Budiman Yunus ada Hansarilupi karena kita dulu ada waktu atau 1 jam atau 1 jam setengah kita selalu ngomong kalau kita dalam pertandingan kita main bola nah itu pas omongan itu yang di luar dibawa dalam pertandingan bola diangkat saya gak pikir panjang ini bola datang saya pengen syuting bener-bener gitu jadi bukan kebenaran memang itu udah punya punya niat dari saya kalau bola datang saya pasti syuting itulah dan itu adalah goal ke Gaung Persija ke Gaung Persija goal salto goal salto goal paling indah apakah di sejak itu langsung ada ada nama goal di belakang nama anda suja goal atau suja goal itu lahirnya kapan gitu sebenarnya yang namanya panggilan suja goal bukan dari saya sendiri memang dari dari Boboto lah karena mungkin setiap saya pertandingan di Bandung saya bikin goal bikin goal saya dipanggil disana ada batik goal bikin suja goal buat saya itu jadi motivasi saya oh iya saya harus membuktikan bahwa itu ini dari dari Boboto saya harus membuktikan bahwa saya harus bisa suja goal gelar dari Boboto yang ditandai oleh goal cantik sujana ke Gaung Persija dengan salto dan kita menang jadi 1-1 1-1 jadi 1-1 oh 1-1 1-1 itu ada kerusuhan ada lempar dan Agus Agus Susanto ya oke nah setelah itu karena suja goal sudah melekat diri anda karena goal-goal yang anda buat sebenarnya jumlah goal yang anda buat porsi itu berapa masih ingat setiap kompetisi saya cerita goal ada 8 ada 9 rata-rata per musim produktif anda sebenarnya sebagai kompet lokal keberan di sana ada pemain asing kita semua pemain lawan-lawannya ada pemain-pemain asing ya itulah satu dari dari kebersamaan dari kekeluargaan ya itu yang bisa bikin kenyaman karena sepak bola lama segala sesuatu bukan karena kenyamanan dulu dari tim oke anda mencetak goal rata-rata 8-9 goal per musim tapi tiba-tiba anda pun juga harus pergi dari Persija saya gak tau perginya apa alasan memang anda dianggap sudah habis anda dianggap kalah bersaing atau apa gitu saya positif thinking aja pelatih bukan lain lain masakan lain selera itu aja mungkin ya mungkin pelatih punya selera seperti apa pemain yang diinginkan ya saya itu harus profesional tapi tetap di sisi lain karena saya hasil orang Bandung pengen membeli tapi di sisi lain saya juga harus masih bisa main ball ya saya ada klub yang bisa masih menginginkan saya pergi dari begitu beres dari Bandung saya ke PKT disana ada itu buat anda masih selain pelatih lain masakannya tetap itu memukul hati anda gak ini kan orang Bandung saya juga cukup bagus saya juga merasakan kalau bener-bener pemain Bandung yang merasa pernah di Bandung terus main di luar begitu lawan Persib dia pengen memberikan yang ini saya masih bisa ini saya masih layak di Persib gitu contohnya anda pindah ke PKT memang karena tidak ingin ketunggu Persib saya tahu gimana kan PKT di wilayah Timur di wilayah Timur waktu itu masih ada dua wilayah memang kebenaran di sana kebenaran ada Panandar terus ada tim ada Pari Husya ini saya kontak kayak ada kesempatan saya coba karena kalau di daerah wilayah Barat kan wilayah Timur dulu zaman dulu kan beda tipe permainannya gitu ya saya pengen mencoba lagi mencari pengalaman baru tapi setelah itu balik di PKT langsung ke Persikabo Persikabo Depok terus ke Manado udah Manado ke Rio terakhir Karawang ternyata udah banyak klub ya awalnya saya pertamanya dari PSGC udah PSGC ke Serang Jaya di Serang Jaya baru ke PSDS Deliserdang nah di Deliserdang baru saya balik ke Bandung jadi di total ada berapa klub terima kasih Boboto obrol apa terus mendapi Opa dalam segmen I'm Legend ya I'm Legend I'mnya saya Legendnya ini sukses subscribe oke terima kasih Boboto terus dukung Opa ya dengan memberi like komen and subscribe setelah nyalakan loncengnya agar Boboto tahu konten apa yang terbaru yang Opa sampaikan di edisi berikutnya terima kasih Boboto tia nonsai success success